Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Laksana Trihandoko tengah menjadi perhatian publik setelah disemprot oleh Komisi 7 DPR RI terkait berbagai masalah di lembaganya. Hal itu terungkap dalam rapat antara Komisi 7 DPR RI dengan BRIN pada Senin, 31 Januari 2023, lalu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketika melakukan pemaparan dalam rapat dengan Agenda Pemaparan Realisasi Program dan Penggunaan BRIN selama 2022, Trihandoko diinterupsi oleh Wakil Ketua Komisi 7 DPR Maman Abdurrahman. Maman menyoroti anggaran program BRIN senilai Rp 800 miliar yang diperuntukkan langsung bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton!